Apa pandangan nasihat Ustaz? Boleh berikan pandangan tentang umus sebihan? Ada hadis menceritakan tentangnya, tapi ada hadis atau tidak ada? Hadis itu tidak ada sohid. Bahwa ada jin yang mengganggu ya. Ada jin yang mengganggu budak-budak, mengganggu orang tua, mengganggu. Hadisnya am saja. Hadis mengganggu itu am. Jinnah wal-insa. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wal-nas. Qulla ini jetama'atil jinnuh wal-insu. Makhlum di dunia ini cuma dua. Jin dan ins. Kita ini ins. Yang tak nampak, jin. Maka kalau ada kawan di musjid, tak pernah nampak sempat yang tak jin. Yang nampak itu manusia, yang tak nampak, jin. Aku tak pernah nampak kau. Ustaz Samad datang kau tak nampak. Subuh tak nampak. Subuh tak nampak. Idul Fitri sama bagi daging korban nampak. Tapi jin itu. Kalau dia marah, berarti jin kafir. Ini manusia. Ini jin. Jin tadi pula kebagi dua. Buka surah al-jin. Juzul 29. Inna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Ada yang jin kafir. Yang jin muslim apa kerjaan? Taharraw rasada. Selalu mencari jalan yang lurus. Yang jin kafir apa kerjaan? Kanuli jahannam apaba. Mereka akan jadi kayu api neraka jahannam. Oleh sebab itu. Andai kita sedang berzikir. Berzikir. Subhanallah. 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 Kerana kita tak tahu pun. Jadi dia penustah. Jadi nanti bila malam. Salat tahajud datang. Hai aku soal. Aku adalah jin. Aku tak perlu berkawan dengan engkau. Kawanku dah banyak. GFB 1.4 juta. Di Instagram 7.5. Kalau tak percaya. Buka lah. Cukuplah berkawan dengan jamaah. Berkawan dengan yang mulia. Berkawan dengan datuk-datin sahabat. Berkawan lah dengan orang yang mengingatkan kita ketika kita lupa. Lupa kita ingin kepada Allah. Diingatkan. Kalau engkau punya kawan. Kawan itu mengingatkan engkau saat lalai. Menunjukkan engkau dalam kebenaran. Pegang dia sampai mati. Karena susah mendapatkan kawan seperti itu. Tapi kalau kawan hanya tertawa-tertawa. Maka banyak kawan tertawa. Tapi sikit kawan yang dapat menanggung penderitaan. Kesusahan. Nah. Bahwa jin ada mengganggu anak. Hadisnya am. Maka anak tadi pun dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aduh di kalimatillah. Itamati minkuli syaitani. Wahamad wa minkuli anil lama. Wa'idhu kainan syaitanir rajim. Aduh bila islami alim. Minasyaitanir rajim. Bacakan ke air. Air yang sudah dibacakan. Ayat-ayat sikit-sikit. Doa-doa. Sudah research di Jepun. Nampak ada perubahan. Mulukul-mulukul cahaya. Dilihat dengan. Hipermikroskop besar. Lalu kemudian. Dibacakan pula. Apakah ada hadisnya ini? Ada. Ada orang gila. Orang gila mengganggu. Datang sahabat nabi. Dia bacakan ayat al-fatihah. Sampai banyak. Dia tahan air liur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai banyak. Udah banyak. Dia mudah ke muka orang gila. Syihat. Nanti kalau ada orang gila. Cuba. Dua kemungkinan. Kalau tak sihat. Mengambung. Inilah ayat-ayat dari Rukya. Maka sebelum tidur malam. Baca pulho Allah. Tiga kali. Al-fatihah. Sekali. Ul-mil-falak. Sekali. Mubinas. Sekali. Ayat kursi. Sekali. Hempus ke tapak tangan. Capu ke muka. Ke kepala. Ke kaki. Mungkin anak-anak gadis. Sombong. Datang anak lajang. Kupinang kau dengan bismillah. Apa? Miskin? Susah? Sakit hati. Dia pergi ke pomo. Dia ambil rambut. Rambut itu diikat dengan tali. Rambut yang diikat dengan tali. Diambil rambut perempuan. Diikat dengan tali. Dibacakan mantra-mantra. Itulah makna ayat. Wa min syarin nafasa tibil. Muqat. Nafasaan. Hembus-hembus. Muqat. Simpul tali. Simpul tali yang dihembus-hembus. Nafasat. Perempuan yang suka menghembus-hembus tali. Lupanya tukang sihir itu banyak perempuan. Coba tengok Harry Potter. Perempuan tukang sihir. Nah oleh sebab itu maka kita baca ini. Untuk menjaga diri. Untuk menjaga keluarga. Untuk menjaga anak. Termasuk yang ditanyakan tadi. Jin yang mengganggu anak. Last. Boleh tak alam-alam hari Jumat. Bermula solat maghrib. Insya' kita baca 10 ayat pertama Al-Kahfi. Di rekaan pertama. 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Di rekaan kedua. Untuk elak fitnah dajjal. Ini namanya. Ayat Kahfi. Tidak cash. Apakah mesti dibaca sekali duduk khatang? Boleh. Sikit-sikit. Satu muka surat. Dulu orang nak baca Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Mesti buka Quran sekarang tak? Quran digital. Kadang kita ini selalu se-uzat. Nampak orang tua membuka handphone. Apa ini? Dah tua memain handphone. Kita dekati. Astagfirullah. Rupanya dia baca Al-Kahfi. Nah dia penuh ke Al-Kahfi. Itu waktu kita dah dekat. Tadi main game juga. Agak-agak dekat. Jadilah daripada tidak sama sekali. Bukan banyak. Tak sampai satu juzuk. Kita baca baik. Oleh sebab itu. Ini malam ini. Mengulang kaji. Hafas kaji kerana diulang. Pasal jalan kerana dilalui. Kaji kalau diulang-ulang balik. Maka masuk ke kepala. Masuk ke hati. Masuk ke mata. Masuk ke telinga. Jalan kalau selalu dilalui. Maka rumput-rumputnya akan mengering dan mati. Tapi kalau kita biarkan lalang setinggi tegak. Maka susah kita untuk kembali ke pangkal jalan. Udah-udahan tazkirah lebih kurang 90 menit malam ini. Mendatangkan rahmat dan barakah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Abdullilah Rabbil Al-Alimin. Al-Rahmanirrahim. Malik Yawm الدين. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyidina siratal mustaqib. Siratal ladhina an'amda alayhim. Wairil ma'udubi alayhim. Walad-tadlin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minalhammi wal-hazan. Jauhkan kami dari segala kesulitan dan kesusahan. Wal-ajizi wal-kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal-jubni wal-bukhol. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan kulit. Wadala'id-daini wa ghalabatir-rijal. Jauhkan kami dari dililit butang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min athabi jahannam. Jauhkan kami dari azab jahannam wa min athabi al-kabri. Jauhkan kami dari azab kubur wa min fitnatil mahya wal-mamat. Jauhkan kami dari azab hidup dan mati wa min syurri fitnatil masihid dajjal. Jauhkan kami dari fitnah al-masih dajjal. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaih. Kami mohon ampun kepadamu dan bertawbad kepadamu. Wajalna minal tawabir. Jadikan kami orang yang bertawbad. Wajalna minal mutatahbirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wajalna min ibadika sali'in. Jadikan kami orang-orang yang salih. Allahumma wafiq ulatah umuhina. Pemimpin-pemimpin kami. Tundukkan, cendongkan hati mereka untuk menolong agama-mu. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma wafiqna limatu hikmuhu wa tarbah. Berikan taufik hidayahmu pada kami. Agar kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau rizai. Allahumma ja'al ha'zal balada baladan aminan mutmainan. Yaitihi rizmuhu min kulli makan. Jadikan negeri tampir. Bil khusus. Menjadi negeri yang aman, damai, selamat. Terbuka pintu rezeki dari segala pintu, ya Allah. Jangan sampai kau berikan kepada kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana wa abanatina bin ufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran. Inal mujahidina fisarihi bi'amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong ugawamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma harir masjidil aqsa. Bebaskan masjidil aqsa dari penjajahan isra'il, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanan al mujahidina al mazlumina bin masyarikil ardi ila magharibihah. Saudara-saudara kami seiman yang sedang berjuang di Rohingya, di Uyghur. Tolong mereka melawan kezaliman, ya Allah. Allahumma a'inna tolong kami ala zikrika supaya selalu berzikir denganmu. Wa syukrika selalu bersyukur padamu. Wa husna ibadati beribadah dengan ibadah yang terbaik. La tadak lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhi. Di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, membahas yang baik ini. Jangan sampai kami pulang, melainkan segala dosa kami. Bersihkanlah, ya Allah. Wala a'ibat illa satartah segala air cacat kami tutupi, ya Allah. Wala maridat illa syafaitah ada yang sakit diantara kami. Angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala ma'itat illa ra'ibtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, ya Allah. Wala ra'ibat illa anjabutah yang ingin punya anak. Berikan anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Wala ma'itat, wala maridat, wala azibat illa sawajitah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, ya Allah. Allahumma inna nastarfiruka wana tubuh ilaih. Allahumma khdib lana bi husnil khatimah. Wala takhdim alayna bisu'il khatimah. Allahumma ja'al asyarakalamina inda antihai ajalina. Ketika malaikal ma'ut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat. La ilaha illallah. Muhammadin Rasulullah s.a.w. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wafil alasulati hasanah tawakina azab al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alihi wa sallam.